Pemirsa pihak Masjid Istiqlal menyayangkan pemanfaatan area luar Masjid Istiqlal sebagai lahan parkir liar dan perjualan pedagang kaki lima. Agar pemerasan oleh cukir liar kepada para pengunjung tidak kembali terjadi, pengelola masjid mengimbau agar pengunjung masjid memarkirkan kedaraan di parkir resmi yang telah disediakan. Parkiran di Istiqlal, satu motor, 10 ribu. Aksi protes yang berujung ketegangan antara pengunjung dan juru parkir dipicu lantaran biaya parkir yang tidak dipatok sebesar 10 ribu rupiah sebagai ongkos parkir. Kepala Humas dan media Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu pun menyayangkan insiden tersebut. Terlebih area luar masjid yang seharusnya steril justru dimanfaatkan oleh para cukir dan pedagang sebagai lahan parkir liar dan perjualan. Agar insiden serupa tidak terjadi lagi, Ismail mengimbau kepada para pengunjung agar memarkirkan kedaraannya di kantung parkir resmi yang telah disediakan yakni di basement 2 Masjid Istiqlal. Pihaknya juga telah meminta bantuan kepada pihak kepolisian agar selalu melakukan pengawasan dan penindakan. Kami dari Ismail tidak pernah ada membuka parkir di luar. Kenapa? Karena Istiqlal sudah terjadi renovasi, sudah memiliki tempat parkir di basement 2 lantai di situ, motor mobil itu masuk di situ. Jadi tidak ada lagi kita mengenal parkir-parkir di luar. Karena itu menyangkut masalah keamanan juga, ya kami koordinasi dengan kepolisian, kisah-kisah dan pelakunya sedang dalam penyelidikan. Seperti diberitakan sebelumnya, video rekaman keributan antara pengunjung Masjid Istiqlal dan sejumlah juru parkir liar viral di media sosial. Keributan di picu kemarahan pengunjung tak terima diminta bayaran sebesar 10 ribu rupiah sebagai ongkos parkir. Akibat ketegangan ini, penyelidikan kepolisian masih terus menyelidiki kasus tersebut. Dari Jakarta, Reni Stone Sanjaya, AYUS melaporkan.